stay tune ya video ini dipersembahkan oleh lautan display pusat percetangan online nomor satu terlengkap se-indonesia lautan display semua jadi mudah Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh baik lagi bersama gua nomor ke Febri asal di channel lelaki spice sama jadimu dah 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 oke guys baik lagi bersama gua nih kita ketemu lagi guys di hari Senin yang cerah dan indah ini ya cerah banget setiap hari Senin emang Oke guys kali ini gua kasih kalian nih cara melengkungkan huruf ataupun ya guys di Photoshop nih cocok banget buat kalian yang mau bikin logo buletan kan melengkung yang lengkung-lengkung gua tahu suka yang lengkung-lengkung guys Oke langsung aja guys kita ke Photoshopnya nih kita bikin ya yang lengkung-lengkungnya Oke di sini gua bakal pakai dua cara ya guys ya masih banyak-banyak eh di sini gua bakal pakai yang tulis yang ini nih guys elif ciptal mark tool kalau bisa kalian bisa langsung mencet M aja guys nanti langsung ke tulisnya itu tuh kalian misalnya lihatnya awalnya kotak kayak gini nih kayak langsung klik kanan aja pilih yang bulat ya guys ya biar jadi ikutin lengkungan oke di sini gua pengen bikin lengkungan ya guys ya kita tekan shift terus klik kiri tekan bentukan guys buletannya nah kalau kayak gini kita ketengahin kita geser disitu kita klik yang ini guys kalian ke patch kalau seandainya kagak ada di sini nih biasanya yang CS6 itu ada di sini guys pesnya kalian ke patch terus kalian pilih yang ini nih kalian klik Nah kalau kayak gini kalian langsung ke ininya nih horizontal type-nya kalian cepet nah langsung Kak kalau kalian kliknya di sini nih Nah kalian nggak bakal ngikutin lengkungan tuh itu salah guys nah kalian eh yang ininya kalian hapus dulu nah ini salah ya kalau di sini ya Nah kalian ikutinnya nih yang disininya ini guys Nah kalau bentuknya udah kayak gini nih kalian klik baru Nah itu otomatis bakal ngikutin lengkungannya nih Nah kalau seandainya eh kalian pengen eh ke pinggir nih kalian bisa tuh misalnya nih ya nah tapi tergantung tulisannya juga sih nih gua hapus dulu ya hapus dulu guys nah lautan display nah ini kan miring ya kalau seandainya nggak center nah kalau seandainya pengen kalian ketengahin kalian tinggal klik yang center aja tuh jadi dia otomatis ketengah kalau seandainya pengen kalian gedein kalian tinggal gedein aja mau berapa nih lakukannya sesuai yang gede-gede aja misalnya 100 Oh langsung gede kan kalian tahu kan kalian suka yang gede-gede Oke kayak gini guys kurang lebih nah ini nah di oke nah kayak gini ya guys kurang lebih terus gue pengen pakai ada lagi nih ini kan tadi kan eh di luar ini ya di luar lingkaran Nah gua pengen coba yang di dalam lingkaran ini guys gue pengen pakai ini lagi elliptical mark tool kita bentuk lagi buletan oke nah kalau udah kalian klik yang select terus kalian pilih yang inverse otomatis dia nanti ke dalam nah kalau udah kayak gini kalian klik lagi yang ini nah kalian ke type horizontal lagi nah kalian pilih yang ininya nih set nah tematis tadi di dalam nih nih kita kecilin dulu ya ini karena banyak banget nih tahu ngapa Oke kita pilih nah kita klik nah hutan display nah kalau udah kita blok terus kita gedein teleponnya B100 deh udah kan nah ini otomatis di dalam kan dia nah gitu guys gampang banget kan nyala kita aja udah jadi deh yang ini di luar yang ini di dalam jadinya luar dalem oke guys nah gua ngapain pakai cara yang kedua nih kalau cara kedua ini gampang banget sih nggak perlu kita memakai ginian kita langsung ke type horizontalnya aja kan kita klik misalnya luar dalam nah langsung nih kalian klik yang ini nih oke di sini ya namanya create warp text kalian klik langsung pilih nih yang style-nya kalian mau pilih ini lakukannya gimana nih mau yang melengkung tuh kayak gitu kan mau yang kayak gini sorry ages ya agak patah-patah nih Nah tuh kayak gitu kalau kita atur dulu nah misalnya nih kalian pilih ini lebih gampang sih atau atau kayak ombak kayak ikan kayak bendera terus kayak bendera lagi kayak sel sel ga nah terus nih kayak fisai atau fisai ga tuh yang digoreng nah twist banyak dah ini cocok banget sini buat font estetik-estetik kan nah ini kalau pengen lengkungan nih gampang udah jadi kan tinggal atur aja sesuai kemampuan kalian sesuai keinginan kalian gampang banget kan guys gampang lah lautan display semua jadi mudah dah dah oke guys mungkin itu aja yang dapat gua sampaikan pada pagi hari-hari Senin yang yang cerah ini tau besok mendung kali ya Oke guys mungkin video ini bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like comment share and subscribe sebanyak-banyaknya karena itu gratis nggak bayar Oke guys gua Muhammad Ghalil Febri dan saya pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lakukan spasmo jadi mudah dah dah video ini dipersembahkan oleh Nion Nion produsen bawang goreng dan cemilan terbesar se-Indonesia Nion Nion semua rasa jadi satu selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.